Kecepatan Banggai Tibur Kabupaten Macene, Sulawesi Barat, dihubungkan dengan kemunculan seekor kera endemik Maca Camaura yang masuk ke pemukiman warga. Karena tersebut mencuri dan makan hasil kebun milik warga. Kera endemik berbulu hitam dan berekor pendek tersebut terekam masuk di pemukiman warga di Butu Baruga, Kecepatan Banggai Tibur Kabupaten Macene. Salah seorang warga menjelaskan penampakan kera endemik jenis Maca Camaura tersebut membuat geger dan heboh warga sekitar. Tidak hanya dirinya, warga lainnya juga mengaku sempat melihat kera tersebut berkeliaran di pemukiman warga. Diketahui kera Maca Camaura merupakan salah satu hewan endemik yang ada di Sulawesi. Karena populasinya yang kini kian berkurang, membuat hewan tersebut menjadi salah satu satwa yang dilindungi. Ceritanya itu kak, langsung nampak di sini, tante yang lihat karena keluar di belakang rumah ya, langsung nalihat di sini. Cuma duduk saja di sini. Cuma sudah mendekat di sini yang di pohon pepaya, tapi langsung nalihat kia, mungkin lari. Katanya sempat makan kelapa juga. Iya. Sempat makan kelapa juga. Iya, tapi di bagian bawah sih suka. Kemudian apa warga tidak takut atau kaget dilihat itu tuh gimana? Sebagian ada yang takut, kaget. Karena kemunculan kera tersebut, sebagian warga enggan keluar rumah, terlebih para petani yang hendak ke kebun mereka, karena khawatir diserang. Aswar Abdullah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.